Halo Minasan, balik lagi di channel Tao-chan, dimana kita akan membahas manga dan anime populer. Tapi sebelum itu, silahkan Minasan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi, agar Minasan tidak ketinggalan info terbaru dari Sensei. Bila sudah, mari kita berangkat dan tancap gas! Oke Minasan, di video kali ini kita akan membahas terkait spoiler manga Jujutsu Kaisen chapter ke-248, yang mana setelah pertarungan yang intens antara Yuji versus Sukuna, Rika, yaitu sang Ratu Kutukan yang ada dalam tubuh Hiyuta, mulai menantang sang Raja Kutukan, yaitu Sukuna. Jadi yang seperti apakah kisahnya di video kali ini? Soalan pembahas-pembahas lagi Minasan, langsung kita gas ke pembahasannya! Chapter dibuka dengan diperlihatkan Yuji yang gagal menusuk Sukuna. Setelah menebas Yuji, Sukuna berpikir bahwa meskipun Higuruma mati, dia membawa Kamutome bersamanya. Dia juga menyadari bahwa perut Yuji telah sembuh total. Kita kemudian melihat Kirara dan Ui-Ui mundur bersama mayat Higuruma. Sukuna bilang bahwa Ui-Ui memiliki curse teknik teleportasi instan. Mayat Koju pun menghilang karena dia juga. Sukuna menganalisis bahwa mereka mungkin mengirim yang terluka ke Shoko. Namun, bila RCT digunakan pada orang lain, efesensinya biasanya kurang dari setengah dibandingkan penyembuhan diri sendiri. Tapi di sini, Yuji telah belajar cara menggunakan reverse curse teknik hanya dalam satu bulan saja. Sukuna berpikir dia akan bersenang-senang sekarang karena Yuji sudah improve, tapi Sukuna merasa kesal karena suatu alasan. Yuji terkaget melihat Sukuna melamun. Sukuna bertanya-tanya, apakah dia kecewa sejak Higuruma meninggal? Tapi dia menghibur dirinya sendiri dengan mengatakan dia tidak pernah berpikir untuk dipuaskan oleh orang lain. Mempermainkan nyawa orang adalah cara terbaik untuk menghabiskan waktu hingga ia mati. Sukuna kemudian berpikir dia tidak pernah memikirkan apa hal yang ideal baginya. Sebuah keinginan yang lebih dari sekedar hidup seseorang. Bagi para penyihir, membunuhnya pastilah ide yang sangat bagus. Sukuna disini heran kenapa dia begitu kesal melihat orang-orang berusaha meraih yang mereka inginkan. Ia juga melihat orang serupa seribu tahun yang lalu. Sukuna kemudian menyadari bahwa dia merasakan semua ini karena Itadori Yuji. Sukuna tahu bahwa tidak peduli berapa kali dia menghancurkan jiwa Yuji, dia akan kembali lagi. Sukuna menyadari bahwa bahkan orang lemah di bawah levelnya pun dapat melawannya hanya dengan kemauan yang kuat untuk tetap berpegangan pada cita-citanya. Dan itu sangat tidak menyenangkan. Sukuna menyatakan bahwa dia pasti akan mematahkan ambisi Yuji. Kemudian disini kita diperlihatkan semua orang terkejut dengan percikan cahaya yang tiba-tiba muncul. Kogane mengumumkan bahwa aturan baru telah ditambahkan oleh seorang pemain. Megumi Fushiguro sekarang memegang wawanan untuk mengaktifkan Merger antara Tengen dan juga Humanity. Kusakabe bertanya-tanya, apakah itu rencana cadangan Kenjaku? Dia menyadari bahwa penyergapan Yuta berhasil yang menyebabkan pengaktifan rencana cadangan ini. Kusakabe mengatakan, menurutnya Sukuna jauh lebih baik daripada Kenjaku karena dia tidak akan melakukan terorisme kutukan hanya karena penasaran. Sukuna mengatakan, dia akan memulai dengan membunuh Itadori Yuji. Dia kemudian akan membunuh semua pemain cooling game. Sukuna mengatakan juga, dia mungkin bermain-main dengan produk Merger dengan Tengen. Setelah itu, kita pun diperlihatkan Yuta bergabung dengan medan pertempuran. Kemudian Sukuna memberitahu Yuta bahwa dia sebaiknya berjuang dan melawan. Sukuna berkata, Jika kamu tidak membunuhku, semua manusia yang kamu cintai akan mati lho. Lalu di sini, Rika muncul dan mencoba untuk menghancurkan Sukuna sambil berkata, Kamu pikir, kamu sedang berbicara dengan siapa? Dan Sukuna berkata, Oh, jadi ini The Queen ya. Kemudian, kita akan diperlihatkan pertarungan antara Raja versus Ratu Kutukan, yaitu antara Rika versus Sukuna di chapter Minggu Depan, tetapi Minggu Depan Libur. Nah, itulah dia spoiler untuk kali ini di chapter 248. Nah, itulah dia Minasan terkait pembahasan spoiler manga Jutsu Kaisen chapter ke 248. Jadi, bagaimana menurut Minasan terkait kisahnya? Apakah makin seru atau punya pendapat lain? Silahkan isi di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. So, tetap seksikan di channel Taurochan agar Minasan tidak ketinggalan informasi terbaru dari Sensei. Sekian dari Sensei, and bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya.